Intro Pemirsa aparat gabungan di Kabupaten Sika menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam dan indekos di Kota Maomere Dalam razia ini ditemukan satu paket obat-obatan terlarang yang diduga adalah narkoba Aparat gabungan dari Satpol PP, TNI Polri, serta petugas Dinas Naker Trans Kabupaten Sika mendatangi sejumlah tempat hiburan malam dan indekos yang ada di Kota Maomere Razia ini dimaksudkan untuk menegaskan perdaan nomor 1 tahun 2018 tentang ketertiban umum Dalam razia kali ini, aparat mendapati sebuah tempat hiburan malam yang masih beroperasi di tengah pandemi COVID-19 Aparat yang datang ke tempat hiburan malam membuat pemilik dan pengunjung melarikan diri Petugas yang berhasil masuk langsung melakukan penggeledahan dan menemukan satu strip obat dalam laci kasir yang diduga adalah narkoba Temuan ini langsung diserahkan ke unit restrim narkoba Polresika guna pemeriksaan lebih lanjut Atas temuan ini belum ada yang ditahan, pasalnya belum diketahui siapa pemilik obat tersebut Pihak kepolisian terus melakukan pengembangan atas temuan ini Untuk sementara ini dari gugus tugas belum mengeluarkan, sementara untuk semua hiburan Baik itu pub, karaoke, itu tidak boleh, karena Maomere masih Joni Merah Seperti di Presiden kita temukan bahwa pekerjanya itu tidak pernah melaporkan diri Tidak pernah melaporkan diri kena keteras bahwa perusahaan itu adalah mempekerjakan orang Menurut Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Sika Kiat operasi ini dikonsentrasikan pada sejumlah tempat hiburan malam di kota Maomere Pasalnya, gugus tugas peraganan COVID-19 belum mengizinkan tempat hiburan malam untuk beroperasi kembali Selain itu, pihaknya akan terus memeriksa indekos yang ada di kota Maomere Saat razia di pub 7777, pemilik pub marah dan melarang wartawan untuk mengambil gambar Dan bahkan adu mulut dengan Kasatpol PP Operasi ini masih akan terus dilanjutkan guna membutuhkan semata rantai penyebaran COVID-19 Karena itu, diharapkan pemilik tempat hiburan malam dan indekos Bisa mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah Kabupaten Sika Dari Sika, Joni Nura, Timba Ajus melaporkan